Kalian tetap bebas nggak upload video, tapi guys, tapi ada tapinya ya Ada beberapa faktor yang ternyata banyak yang masih belum tahu Monetisasi kalian bakalan dicabut oleh pihak Youtube Oke guys, balik lagi di TMP Channel ya Bareng Bang TMP tentu aja Dan kita akan bahas lagi dan lagi tentang Youtube ya guys ya Seputar Youtube, semuanya tentang Youtube Silahkan kalian tanya di kolom komentar Nanti saya bakal jawab sebisa dan sepemahaman saya ya guys ya Oke, jadi guys ya Ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting Yang ternyata banyak banget nih yang nanyain Entah di DM Instagram, di Inbox Facebook ya Apalagi di, aduh, sampai nyerang WhatsApp ya WA pribadi pun banyak yang nanyain Ya, pertanyaan itu gini guys ya Bang, aku ini penasaran banget nih bang ya Kira-kira kalau kita sudah jadi Youtuber Sudah monetisasi Terus lama lah pokoknya gak upload video Itu kira-kira masih dibayar gak sih sama pihak Youtube Atau sama adstand di Youtube itu Nah, ini nih nih Yang harus kalian paham nih Jadi jangan di skip videonya ya guys ya Ini untuk pengetahuan dan pengalaman aja ya Selain buat saya dan buat kalian juga ya Setelah beberapa tahun jadi Youtuber Atau konten kreator di Youtube Dan masuk menjadi kontributor Youtube Contohnya Tempe Channel ini Tempe Channel ini tuh Semenjak ada Tempe Gaming Yuta Mio Channel Sama DBK01 Gaming Itu memang saya akui jarang banget upload video Tapi perlu diingat ya Apakah saya masih tetap bisa gajian Mengingat saya ini jarang banget upload video Jangankan 1 minggu, 1 bulan, sekali, 2 bulan, sekali Pernah saya baru upload video Pertanyaannya adalah Apakah saya tetap menerima gaji dari aksen Youtube Jawabannya adalah Ya, of course Tentu saja guys ya Jadi Youtube itu tetap akan membayar gaji kamu Selama video-video yang kalian upload di Youtube Itu masih ada yang nonton Masih termonetisasi Masih muncul iklan di dalam setiap videonya Itu bakalan tetap digaji kalian ya Ya, karena gaji kan muncul dari Adanya iklan yang ditonton Dan yang di klik oleh penonton Itu kan Jadi kamu gak usah khawatir guys Kalau kalian udah termonetisasi Udah menjadi program partner Youtube Terus kalian 2 bulan gak upload video Jangan takut kalau kalian gak akan digaji sama Youtube ya Tetap akan digaji tentu saja Sesuai porsi masing-masing video Gimana cara ngitungnya Cara ngitungnya adalah Semua videomu yang sudah kamu upload di Youtube Sudah dimonetisasi Dan muncul banyak iklan Itu nanti akan dihitung secara keseluruhan Dan tetap diakumulasi Selama kamu Pokoknya selama kamu masih tergabung Sebagai program partner Youtube Itu pasti dibayar semua keseluruhan Sesuai jumlah penayangan iklan ya guys ya Tapi guys Tapi ada tapinya ya Ada beberapa faktor yang ternyata Banyak yang masih belum tahu Ya Dalam jangka waktu berapa bulankah Status monetisasi Status program partner Youtube kita ini benar-benar aman Dalam artian Monetisasi kita Gak dicabut Atau Gak ke dismonetisasi Nah Youtube sendiri Punya aturan guys Youtube itu Gak membiarkan Ini Ini perlu kalian garis bawah ya guys ya Youtube itu Dulu punya kebijakan ya Boleh kalian gak upload video Dalam 1 bulan 2 bulan Atau 3 bulan bahkan Ya Itu dulu gak masalah Kalian tetap dibayar Selama rentan video kalian itu Tayang Dengan jumlah iklan tertentu Dalam videonya ya guys ya Nah Di pembaruan Youtube Yang terbaru Itu Jika kalian Ya Sudah tergabung menjadi program partner Youtube Sudah termonetisasi Video sudah muncul iklan Tapi Jika dalam jangka waktu 6 bulan Ya Kalian gak upload video sama sekali Kalian vakum dari peredaran Youtube Kalian gak Memperlihatkan batang hidung kalian Kalian tidak menunjukkan eksistensi kalian Di dunia per Youtube Cara otomatis Status monetisasi kalian bakal dicabut Itu artinya Kalian bakal didismonetisasi Gimana Sayang gak Ya Kalian coba inget baik-baik deh ya Perjuangan kalian saat Menuju monetisasi Harus 1000 subscriber 4000 jam tayang Kalian belain Share kesana kemari videonya Terus kalau misalkan Kalian sudah dapetin semua itu Masa sih Mau kalian Geletakin gitu aja Kan Ingat kembali perjuangan kalian ya guys ya Jadi Saran Bang Tempe Ya Memang guys ya Kita akui Sebelum kita mencapai monetisasi Ya Saat kita mengejar 1000 subscriber Saat kita mencoba Menggebu-gebu Mendapatkan 4000 jam tayang Itu Bener-bener Sangat perjuangan Yang bener-bener The real perjuangan ya Jadi untuk 1 minggu 2 minggu Kebanyakan ada yang sampai Telat upload Itu sebenarnya bukan telat guys ya Kebanyakan mereka itu Sulit untuk menemukan Ide-ide konten baru gitu ya Tapi tantangan sesungguhnya adalah guys ya Tantangan sesungguhnya itu adalah Ketika kalian sudah dimonetisasi Ya Saya yakin Kalian juga pasti merasakan ya Kalian dulu membayangkan Sebelum dimonetisasi itu Wah Pasti cuannya gede Sekali video Ditonton Segini banyak orang Iklannya muncul banyak Dapet cuan banyak Kalian Pasti sudah membuktikan Ternyata dulu Awal-awal Kalian monetisasi youtube Penghasilan Tidak seperti yang Kalian bayangkan kan Bahkan Jauh di luar Ekspektasi Ya Kita bahas Untuk Awal-awal monetisasi ya Karena Biasanya untuk Awal-awal monetisasi itu View Tidak langsung meledak Memang ya View itu kebanyakan Standar mungkin Di bawah gitu ya Nah Cobaannya lagi Itu Kadang-kadang Mereka Content creator itu Kebanyakan down Disitu Tapi seorang petarung Seorang pejuang Dia bakalan terus Memompas Semangat juangnya Untuk tetap Terus eksis ya Mempertahankan Hasil jadipaya Monetisasi Untuk mencapai Hasil yang Lebih maksimal Oke lah Namanya manusia Juga pasti Bakal mengalami Atau memasuki Titik jenuh ya Makanya mereka Mencoba mengalihkan Kejenuhan mereka itu Ke hal-hal yang Sifatnya itu Untuk Merefresh Otak kembali Gitu guys ya Jadi poinnya adalah Kalian Tetap bebas Nggak upload video Tapi jangan sampai Melebihi 6 bulan Guys Kalau sudah lebih dari 6 bulan Monetisasi kalian Bakalan dicabut Oleh pihak youtube So Tetap semangat ya Saya akan bantu kalian Kalau ada pertanyaan Tapi jangan lupa Klik tombol subscribe Biar kalian Nggak ketinggalan update Terbaru dari Tempe channel Dan youtube See you next time Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax